Konnichiwa, unyel lagi ada di Jepang nih, tapi ke Jepangnya gak perlu paspor ya. Suasana Jepang ini bisa kita temukan di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Tempat wisata ini sebetulnya adalah resort pemandian air panas alami dan restoran khas Jepang. Makanya jadi gak kalahkan sama onsen alias pemandian air panas di Jepang sana, cakep. Ada beberapa spot ala di negeri Sakura yang jadi spot selfie favorit di sini, seperti Torigate. Kalau di Jepang ini merupakan gerbang kuil Sinto. C'mon, kita ubah penampilan dulu. 3, 2, 1, tadaaaah! Sewa kostum ini untuk Yukata perempuan seharga 150 ribu rupiah. Terus laki-laki dan anak-anak seharga 100 ribu rupiah. Sudah bisa jalan-jalan dan berfoto pakai Yukata selama 2 jam penyewaan. Biar tambah seru lagi dan berasa Jepangnya, Unyel panggilkan kakak cosplayer. Wih! Eh, ada yang tahu apa singkatan dari cosplay? 100! Buat yang tahu jawabannya, yaitu singkatan dari kostum dan bermain. Biasanya, kostum yang dipakai ini terinspirasi dari karakter toko anime, film, komik, dan manga. Rambut palsu ini yang bikin cosplayer tambah mirip dengan karakter aslinya. Bukan cuma berpakaian seperti karakter, tapi cosplayer juga harus kreatif dalam bergaya dan berekspresi. Seperti mendalami peran gitu deh, mantap! Kalau ada acara khusus bertemakan Jepang di resort ini, cosplayer sering diundang untuk meramaikan acaranya. Selain merasakan suasana pemandangan, spot foto, dan cottage penginapan, gak lengkap rasanya kalau gak menikmati kuliner di restoran ala Jepangnya. Wah, benar-benar konsep one-stop staycation ya. By the way, ada satu experience terbaru dari restoran ini, yaitu tepanyaki. Sambil main api dikit, sef, mainkan! Wih, sef-nya langsung masak hidangan di depan tamunya, besti! Tepanyaki adalah teknik memasak di atas wajan besi datar. Setelah sayurannya matang, sef, membagi porsi untuk setiap orang. Lanjut, masak daging wakyu A5. Daging kualitas premium khas Jepang Daging wakyu terkenal mahal dan premium karena mudah dikenali dari pola marbling atau persebaran lemaknya. Semakin tinggi marblingnya, makin tinggi juga kualitas dagingnya. Mau merasakan sensasi kayak gini? Cukup membayar 150 ribu rupiah untuk satu paket tepanyaki ini. Wah, benar-benar lengkap liburan unyel ala Jepang di kota Batu kali ini. Saatnya, unyel bilang arigato! Oke deh, sekarang kita lanjut mengintip rumah penginapannya yuk! Dari tampilan depan sampai interiornya, dibangun semirip mungkin dengan ryokan, alias penginapan berkonsep tradisional Jepang. Wah, serasa tinggal di rumah Jepang zaman dulu, besti! Perbedaan kamar ryokan dengan hotel biasa. Begitu masuk, kita bisa merasakan ruang tamu ala Jepang. Ruang tamu bergaya Jepang gak menggunakan sofa seperti di rumah pada umumnya lho, tapi dibuat lesehan. Biasanya menggunakan meja berkaki pendek dan zaizu kursi tanpa kaki. Eh, tenang, gak bakal diingin kok. Soalnya lantai kayu ini membuat tempat duduk lesehan terasa lebih hangat dibanding duduk beralaskan lantai keramik. Masyarakat Jepang secara tradisional memilih menu sarapan komplit. Bahkan kelengkapannya ini gak kalah komplit dengan menu makan siang dan malam. Nah, menu komplit ini kalau mau lebih praktis, bisa kita nikmati dalam satu wadah bento atau bekal ala Jepang. Orang Jepang sudah mengenal bento sejak seribu tahun lalu. Isi bento gak harus banyak, yang terpenting unsur gizinya seimbang. Ada kandungan protein, vitamin, mineral, serat, dan kandungan baik lainnya untuk tubuh. Makanya, menu sarapan sehat jadi pedoman rahasia umur panjang buat orang Jepang. Paket menu sarapan ini ada nasi, sup miso, sumber protein seperti ikan, daging, telur, dan tahu. Belum kenyang juga, masih ada menu khas Jepang lainnya, seperti sushi dan takoyaki. Di sini disediakan onsen untuk umum dan juga privat yang ada di balkon kote Ceriokan. Kita bisa berendam, 4-6 orang pun masih muat kok. Pemandian air panas ini alami lho. Berasal dari sumber mata air panas belerang dari kawasan pegunungan sekitar Candi Songgoriti. Berendam di air hangat alami seperti ini bermanfaat untuk kesehatan kulit. Dan yang paling penting, menghilangkan rasa lelah setelah beraktivitas seharian saat traveling. Untuk berendam secara private di cottage, sudah termasuk harga penginapan ya. Pake kostum gituan, mau kemana sih? Oh, Unyel mau dateng ke acara ala-ala Jepang gitu, po. Wih, Unyel mau ikut dong, Unyel. Tapi, harus pake kostum ala Jepang, po Ipe. Oh, gitu doang syaratnya, Unyel. Yaudah, tunggu bentar ya. Iya. Tadah, bagaimana nih, Unyel penampilan empo? Hah? Astaga, po Ipe. Kostum apaan itu? Ini kimono, Unyel. Kostum Jepang kekinian. Bukan gitu juga kali, po-po. Ah. Hahaha. Sampai jumpa di video selanjutnya.